Perusahaan Retail Alphamart dan Dinas Koperasi bersama UMKM Wekanan menggelar pelatihan manajemen ritel bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Kamis 24 Maret 2022. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan pelaku UMKM tersebut dihadiri oleh Asisten Dua Kusarwono, Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM Ediansah, dan Arief Priyadi Regional Tenant Relations Manager Nasional Alphamart. Asisten Dua Pemkap Wekanan Kusarwono sangat mengapresiasi kegiatan ini karena adanya keterbukaan jalan kerjasama antara perusahaan retil besar untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan pelaku UMKM di Wekanan. Ya, sebesar ini sering dilakukan. Ini udah keberapa kali dan ini beliau Pak Arief Priyadi langsung dari Alpharia Bidaya yang dari sekarang, langsung memberikan beliau seratu senior manager, urusan tenor, dan ini sebuah langkah yang bagus karena terus terang kita tidak bisa, yang saya katakan tadi, tidak bisa proteksi terus-menerus terhadap UMKM. Kita harus bersaing. Kalau kita ninagobokan terus bahwa Alphamart harus bisa menerima sekian persen dari buruk lokal. Tetapi kemudian banyak yang reject, banyak yang kembali lagi. Itu kan kasihan. Kemudian kalau kita terima, kemudian Alphamart kita bayar, Alphamart-nya ruki. Jadi ini sebuah langkah yang sudah dibuka asetnya oleh Alphamart, ini dimanfaatkan. Manajemen ini yang saya katakan tadi. Walaupun modalnya besar, kalau pengelolaannya, dia manajemennya buruk, pasti ambuk. Kemudian agar kita tidak selalu proteksi, makanya itu, kita harus melakukan perbaikan berkesinambungan sehingga kita bersaing. Justru karena itu, yang saya sampaikan tadi, setiap ada pemberian izin, kita selalu memberikan pertama, kalau mereka presentasi muka Alphamart, itu harus di UMKM itu, usahanya harus berkata dengan dia, harus selalu dibuka gitu kan. Dan itu pernah juga ada, sepuluh persen harus perlu UMKM. Itu sudah kita lakukan. Mereka, Alphamart mempersilahkan UMKM untuk di alamannya melakukan, apa namanya, berdagang di situ. Nah, tapi-tapi ini yang saya sampaikan tadi, proteksi ini tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus. Karena itu sebuah penyesayaan, kalau kita selalu minabubukin terus, maka UMKM akan selalu seperti itu. Dan itu mekanisme pasar, seandainya masuk ke Alphamart, tetapi Alphamart pasar tidak mau menginginkan produk itu. Yang rugi siapa? Diharapkan dengan kegiatan ini produk unggulan hasil produksi dari pelaku UMKM W kanan, dapat menyesuaikan kualitas dan persyaratan yang ditentukan, agar dapat bersaing di pasaran tidak hanya di Alphamart, tapi pasar retail modern lainnya. Juga menjadi prioritas di kami ya, kita juga mesti membina, juga ikut untuk mempartisipasi ya dengan program-program UMKM seperti ini. Nah, untuk lebih detilannya ya, kita ada angkat saya nih, Pak Tentra, untuk memastikan mengenai kegiatan-kegiatan ini. Kita kan Pak Tentra nih. Kediatan ini adalah kegiatan mengenai kegiatan wakil Alphamart, jadi kita mengajak para UMKM untuk bisa memutus pasar retail. Sekarang ini kan bagaimana sih UMKM itu bisa memutus pasar retail. Tadi dijelaskan oleh Tukan Kita bagaimana sih trik agar bisa memutus pasar retail. Harapannya UMKM kalau tadi mulai mengada di wakil kanan, bisa memutus pasar retail. Tidak hanya di Alphamart, tapi juga di retail yang ada di Alphamart. Jadi tanggapnya gimana Pak dari para UMKM dengan adanya pelatih dari kita sih, Pak? Ya Alhamdulillah, kalau dari lihat pelatih tadi, antusias UMKM sangat kelihatan dari sisi tanah jawabnya. Mereka sangat antusias, mudah-mudahan ada beberapa lah UMKM yang bisa masuk kepada kita. Susah nggak sih Pak untuk masuk ke UMKM, susah nggak prosedurnya Pak? Mungkin Pak DKI yang bisa memastikan ya saat ini prosedur seperti apa sih yang tadi kita jelaskan juga ya. Mungkin lebih rinci lagi. Lalu untuk prosedur di retail tanggung sendiri itu ya, melengkapi keanggapan berkas, mulai dari sepertikan halal, terus PYMP, kemudian POM, dan juga sepertikan pendukung lainnya, sejelas itu. Kemudian, baik diarkan bahwa saya memproduk dan sok penawaran, sehingga kita bisa lebih kontek. Dari W Kanan, M Fikri Lampung Visual, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!